Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya akan ajarkan kepada anda Cara menonaktifkan whatsapp sementara Tujuan dari menonaktifkan whatsapp secara sementara Jadi kita tidak terganggu pada saat kita sedang beraktifitas Baik itu di handphone maupun di luar handphone Walaupun data seluler kita hidup Jadi kita tidak perlu untuk mematikan data seluler Untuk menghilangkan suara notifikasi whatsapp yang masuk Nah caranya gampang banget Silahkan anda cari pengaturan di ponsel anda Kemudian setelah anda menemukan pengaturan Silahkan langsung klik saja Lalu silahkan geser ke bawah Silahkan cari tulisan aplikasi yang ada di pengaturan ponsel anda Jika sudah menemukannya langsung saja klik Kemudian anda bisa cari tulisan aplikasi whatsapp Yang kalian akan nonaktifkan sementara Karena disini saya memiliki 3 whatsapp Yaitu fm whatsapp Kemudian whatsapp dari playstore Lado whatsapp bisnis Nah dan jika anda ingin memiliki aplikasi fm whatsapp Silahkan tekan tanda i pojok kanan atas ini ya Disana saya telah membuat videonya Beserta linknya di deskripsi Setelah itu anda bisa klik pada aplikasi whatsapp Kemudian anda bisa klik paksa berhenti Kemudian klik paksa berhenti Dan jika sudah maka whatsapp anda sudah ternonaktifkan Jadi pesan-pesan masuk tidak akan muncul notifikasinya ya Baik itu suara maupun notifikasi yang ada di atas layar Nah anda tidak perlu mematikan data seluler ya Nah kemudian bagaimana untuk cara mengembalikannya Gampang banget Anda itu tinggal buka aplikasi whatsapp kembali ya Kemudian akan terotomatis ketika anda kembali Paksa berhenti akan Sudah normal lagi ya Artinya kalau kita ingin paksa berhenti tinggal klik kembali Contoh seperti ini Ketika saya membuka aplikasi whatsapp Setelah saya mengeklik paksa berhenti Maka pesan whatsapp akan terlihat pada saat saya telah membuka whatsapp Kemudian ketika saya kembali Maka sudah normal seperti biasanya Itulah tadi cara menonaktifkan whatsapp sementara Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih